Oke pada kesempatan kali ini saya ingin menginformasikan fitur monetisasi baru dari YouTube yaitu Brand Connect dimana dengan fitur ini kita bisa langsung terhubung ke brand dan menjalin kerjasama dengan brand melalui fitur Brand Connect ini seperti apa, cara mengaktifkannya dan perseratan-perseratannya simak video ini sampai selesai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya Wartono tentunya di channel Waruto Ono oke disini kita bisa lihat di pusat bantuan YouTube brand connect adalah platform layanan mandiri yang menghubungkan kreator dengan peluang kampanye konten bermerek tentunya kita bisa langsung terhubung ke brand melalui YouTube ya seperti itulah jadi peluang ini tentu akan lebih bisa mendatangkan cuan bagi kalian namun disini ada persyaratan yang harus kalian penuhi jika ingin bisa mendapatkan fitur brand connect ini yaitu anda harus berusia minimal 18 tahun dan tentunya sudah tergabung di YouTube Partner Program atau channel kalian sudah monet dan tinggal di wilayah negara atau wilayah tertentu ya yang tersedia dan di Indonesia sekarang sudah tersedia brand connect ini tentunya channel kalian juga tidak sedang memiliki teguran komunitas atau pelanggaran komunitas yang aktif dan tentunya kita harus mematuhi segala kebijakan monetisasi YouTube mulai dari persyaratan layanan YouTube pedoman komunitas kebijakan platform dan semua persyaratan itu baru kalian bisa menggunakan fitur brand connect ini paling simpelnya aja kita cek aja di channel langsung aja ke YouTube studio kemudian di bagian penghasilan disini ada brand connect ada tab brand connect artinya kalau sudah ada tab brand connect ini selamat anda telah memenuhi syarat untuk mengikuti program YouTube brand connect kami yang diperluas artinya diperluas dulu ini mungkin hanya untuk YouTuber YouTuber tertentu yang mungkin artis public figure atau yang sudah subscribernya sudah banyak namun sekarang sudah diperluas bahkan partner YouTube yang sudah memenuhi syarat tadi itu bisa ikut semua ini buktinya saya juga bisa sudah ada brand connect di channel saya jadi ini tinggal kita ini juga belum saya aktifkan nah ini kita cek dulu cara kerjanya dapatkan kesepartan brand jadi nanti ada penawaran dan kolaborasi langsung dengan brand di YouTube studio mungkin nanti ada brand apa mengajukan penawaran kita ikutnya tujui atau enggak jadi udah langsung dengan brand gitu ya YouTube hanya sebagai perantara atau platformnya aja kemudian setelah itu kita berkreasi oke sepertinya menarik ini beberapa kreator yang sebelumnya sudah menggunakan brand connect nah bisa kita lihat ya disini kreator-kreator yang emang gede-gede ya di atas 1 juta subscribernya udah artis-artis setelahnya jadi disini juga YouTube tidak hanya lepas ya tapi juga membantu kita ada gate media ada bisa kita bisa mempelajari tentang promosi berbayar dan bisa untuk mendapatkan kesepakatan brand oke oke gini kita langsung aja ya mulai bagaimana hasilnya oke disini kita ada syarat-syarat ini kita baca ya oke nama lengkap nama perusahaan nama email nama perusahaan ya nama lengkap tentu nama anda sendiri kemudian perusahaan ya bisa nama channel atau kalau kalian mempunyai perusahaan ya cantumkan aja nama perusahaan kalian dan tentunya alamat email nah disini saya pakai nama saya aja kemudian nama perusahaan saya sebenarnya ada perusahaan yaitu Marsha Studios video PT Marsha Studios video kemudian email tentunya email dari channel YouTube ini oke Tentu jentang sudah membaca dan memahami perjanjian dan kita tinggal klik setuju aja nah disini kita bisa memberi penawaran harga penggunaan akan melihat harga ini sebelum mengirimkan penawaran kepada anda kesempatan brand connect mencakup 6 bulan penggunaan ulang konten di YouTube dan platform lainnya jadi disini 6 bulan ya kita harus pastikan berapa harga kita untuk video itu tampil di channel kita selama 6 bulan istilahnya seperti itu dan bisa juga dimanfaatkan ke platform lain digunakan di platform lain selama 6 bulan itu termasuk video panjang dan video short nah tinggal kalian ngasih di harga saja berapa mungkin kalau untuk artis harganya tinggi mungkin seperti saya dan yang kurang terkenal ya jadi harganya tidak usah terlalu mahal kalian bisa menyesuaikan dengan harga kalian sendiri ya artinya dan akan melihat harga kita dulu istilahnya red card atau harga kita harga standarnya berapa sih oh dan kemungkinan juga nanti brand akan memberikan penawarannya berdasarkan harga ini bisa jadi ditawar atau kalau di skip juga bisa karena mungkin lihat aduh mahal ini skip nah seperti itu tapi tetap harus kalian sesuaikan juga kalau terlalu murah juga nantinya kalian dalam report sendiri dicapai sendiri udah bikin ternyata kemurahan karena ini perlu diingat ini untuk enam bulan tapi emang sekali kita bikinnya sekali hanya ini kontennya bisa digunakan sampai enam bulan ke depan seperti itu Hai Anda dapat menerima penawaran di atas atau dibawah usulan harga Anda Anda dapat mengubah usulan harga Anda kapan saja lah ini kita bisa mengubahnya kapan aja jadi ya Hai mungkin untuk awal kita bisa Hai memberikan harga yang tidak terlalu tinggi setelah itu nanti seiring waktu kalau ada brand banyak brand kita bisa naikkan nah di sempatan berikutnya kita naikkan standar kita seperti itu oke bisa dimengerti ya ini terserah kalian mau membeli harga berapa nah ini disini juga ada tambahkan email email lain selain email yang tadi yang pertama email pribadi kita misalnya kalian punya manager atau yang mengelola brand kalian bisa cantumkan atau mungkin email kalian sendiri email kalian yang lain kalau kalian masih single tidak apa-apa ya artinya pertarung single ya pakai email yang lain juga bisa ke ini akan saya cantumkan email saya yang lain aja ya Hai Oke setelah selesai kita akan langsung masuk ke halaman seperti ini penawaran dan rukis berikutnya saat Anda menerima penawaran atau masukkan dari dan pesan akan muncul di sini dan berisi langkah-langkah berikutnya jadi nanti kalau ada brand yang tertarik Hai akan muncul di sini nih apa brand apa brand apa brand apa itu jadi kita tinggal next next aja kalau setuju ya tinggal setuju aja next next gitu Hai nah ini juga ada media kit portfolio digital yang untuk menunjukkan karya kreatif tunjukkan nilai anda kepada calon nah ini ini nanti kita bisa Hai lihat di sini ya Hai ini usulan harga yang tadi ya Nah bisa jadi kita bisa mengubah kapan aja disini Hai Oke udah gitu doang Hai itu doang Hai jadi nanti ya kita tinggal nunggu brand tertarik dengan kita gitu saya coba lihat media kitnya ini apa isinya Hai Oh gini Oh ya iya Oh ya iya ya siap jadi media kitnya ini sudah dibikinkan oleh YouTube semacam ringkasan dari channel Hai jumlah subscriber video yang sudah dipublish penonton unik penayangan waktu tonton rata-rata durasi tonton presentasi penayangan penonton kembali ada demografi juga video dengan konten bermerik yang lain video unggulan jadi ini bisa untuk masukkan untuk brand oke demikian aja coba kalian cek di bagian youtube studio kalian di bagian penghasilan atau monetisasi sudah ada brand connectnya belum kalau sudah ada segera saja aktifkan karena bisa jadi ini menjadi salah satu tambahan penghasilan untuk anda oke demikian semoga bermanfaat jangan lupa subscribe like dan komen dan silahkan share video ini ke teman-teman kalian yang ingin terhubung ke brand dan mengembangkan channel youtube oke demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati